Jajaran Kejaksaan Tinggi Kalsel menerima pelimpaan tahap 2 kasus dugaan korupsi Jembatan Madastana Barito Kuala. Pasca diterima dari jajaran Direkturat Kriminal Khusus Polda Kalsel, dua tersangka kasus yang diduga menugikan hingga 16,3 miliar rupiah itu langsung ditahan di lapas Teluk Dalam, Bajar Masin pada Rabu siang kemarin. Runtuhnya Jembatan Madastana pada 17 Agustus 2017 lalu yang berbuntut dugaan tindak pidana korupsi kini memasuki babak baru. Berkas dua tersangka kasus ini dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Kedua tersangka yakni konsultan pengawas Yudi Ismani dari Didot Citra Bakumpayabadi dan Rusman Ajis selaku pelaksana. Pada Rabu siang, keduanya diterima kejaksaan dari jajaran Direkturat Khusus Polda Kalsel kemudian menjalani penahanan dengan dititipkan di lapas Teluk Dalam, Bajar Masin. Kasih penuntutan Kejati Kalsel hadirian atau mengatakan dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk dari pihak eksekutif atau bahkan dari pemerintah Kabupaten Batola. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan bisa menambah berarti ya? Karena kan ini kalau kita lihat ini posisinya cuma ada pihak kontaktor yang sama luar ini. Sementara persoalan ini bukan hanya menyambut kontaktor saja. Ada kemungkinan. Masih ada. Ada kemungkinan. Mereka tengah waktu 20 tahun, 20 hari ya? Penahanannya ini ya? Ya kan? Jadi kan posisinya kan di 20 hari itu aja yang bisa mencari ya? Yang jelas, enggak. Satu sih sudah ada SBDP. Satu sudah ada SBDP lagi. Siapa? Sudah ada SBDP? Nah, iya. Nanti berumah karena, ya berkasih kan tenaganya, mungkin tenaganya Bauda juga jadi tertahan. Sudah ada SBDP? Sudah ada SBDP? SBDP. Nantilah kita turun. Nantilah kita turun. Sudah ada SBDP. 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 Sudah ada SBDP ya. Sudah ada SBDP ya. Sudah ada SBDP ya. Seperti diberitakan sebelumnya runtuhnya jembatan mandastana yang menghubungkan desa Tanipah dengan desa bangkit baru kecamatan mandastana diduga akibat pengurangan polumo pengerjaan tiang panjang. Sehingga menyebabkan jembatan senilai 16,3 miliar rupiah tersebut menjadi runtuh. Lutfi Darlan dan Pahdolani melaporkan dari Banjarmasin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.